Intro Batas akhir pendaftaran Bacalek Pemilu 2019 resmi berakhir Selasa 17 Juli 2018 kemarin Selanjutnya, persyaratan yang diajukan partai politik akan dilakukan penelitian terlebih dahulu oleh Komisi Pemilihan Umum di masing-masing daerah Untuk di Kabupaten Berau sendiri, menurut Ketua KPU Berau Rodi Maula parpol yang telah mendaftarkan calegnya hingga batas akhir pendaftaran kemarin dari 16 parpol hanya ada 14 yakni Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Indonesia Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Bulan Bintang, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Berkarya, dan Partai Solidaritas Indonesia Sementara hingga batas akhir pendaftaran pada 17 Juli 2018 pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah Partai Garuda dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak mengajukan pendaftaran bacaleg pemilu 2019 Dengan demikian, hanya ada 14 parpol yang akan mengikuti pemilu 2019 Terkait kelengkapan persyaratan yang diajukan parpol Robi mengatakan, semua berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat terutama 30% keterwakilan perempuan Hanya saja, kuota caleg yang diajukan tak semuanya terisi penuh Meskipun Robi belum merincikan jumlah caleg masing-masing parpol Kuota hampir terisi penuh, hampir di setiap partai dan beberapa partai yang kuota kursinya tidak terisi penuh Niko Gustinanda, Benis TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!